Hai yang penting banyak sakup kami panjangnya kalau kandung ngastong buku mungkin tatu base kali di loba si teman-teman di kantong uloh main tatu base kali dulu ini jenis-jenis uloh nopo ini ular sancak ular sancak ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu lagi untuk kali ini saya akan berkunjung di pasar Pinangun Kecamatan Watumala pasar Pinangun ini termasuk pasar di desa pegunungan tetapi pasarnya cukup besar pasar ini kondisinya sangat rame ini ada bermacam-macam yang dijual disini disini juga ada pasar kambing pasar kambing ini sangat luar biasa karena di pasar pegunungan ini desa pegunungan ini banyak yang memilih arah kambing jadi pasar kambing ini sangat efektif di pasar Pinangun Oke kita melihat pasar kambing lebih dulu sebelum melihat pasar yang jualan yang banyak domba-domba disini ini bagus-bagus bagus ini bagus banget domba-dombanya kemuk-kemuk ya sehnya pegunungan kambing ini Terima kasih. 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 nah ini kita menemui penjualikan lele yang masih segar nah ini lele nya ternyata masih segar segar sehingga konsumen akan lebih senang membelinya yang jelas dagingnya masih sangat enak nah ini beda dengan yang tidak segar nah ini boleh tanya mas mengapa menjual lele yang masih hidup dan segar soalnya rata-rata pembeli pilihnya kalau lele rata-rata masih hidup oh gitu ya beda sama ikan kalau ikan ada yang berarti konsumen itu lebih cenderung lebih menyenangi yang masih hidup ya mas ya oke terima kasih semoga rezekinya lancar sehat selalu nah itu kata penjual lele juga senang menjual yang masih hidup sehingga konsumen lebih terjamin untuk rasa dagingnya nah ini yang ini pendual ayam nah ayam potongnya gemuk-gemuk ayam potongnya gemuk-gemuk dan masih sangat segar semuanya ada di pasar penangun oke kita lanjut lagi masih sangat panjang ini belum masuk pasar yang umum ini masih di pinggiran jalan oke ini juga ada lele yang segar semuanya segar lelenya besar-besar banget oke kita lanjut jalan-jalan lagi nah ini ada lele yang besar banget nah untuk pasar binangun juga menyediakan alat-alat pertanian nah ini nah ini alat-alat pertanian yang sangat komplit ini ada namanya sapit nah ini fungsinya untuk meruput itu ada cangkul nah cangkul jelas untuk menyangkul nah ini ini saya kurang tahu namanya ini namanya panjang ini ada panjang terbuat dari besi itu fungsinya untuk kalau kita nanam jagung dan tembako dan bagiannya pakai panjang itu nah itu namanya panjang mungkin bahasa-zamannya ponjo nah ini menemukan ikan yang dijual masih sekat lemuh-lemuh temen mas ini pakannya cocok pakannya cocok bagus luar biasa ini ini kasih pakan sangkrik dua kali sangkrik dua kali sangkrik dua kali pakannya pelet tuh pelet mulanya lemuh-lemuh oke oke kita lanjut ke durian nah ini ada durian yang luar biasa ini bisa menerima pesanan orderan ini kualitas bagus warna sobat kunti mas ini ini keseneng keseneng oke keseneng wilayu oke kualitas bagus jaminan rasa oke disini kuning disini kuning oke makasih dan oke terima kasih saya nanti lewat keseneng oke siap dalamnya keseneng keseneng asli gulung ulung sari cepet cepet oke 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 diwajakan asli ini pintanan ini mas pintanan ini kan ini ini 30 ribu ada yang 25 ribu 30 ribu 25 ribu padahal di jamin rasa jamin mantap memang keseneng wilayu itu gudangnya ya karena nah ini termasuk durian-durian khas wonosobo asli wonosobo yang dari keseneng dan wilayu ini di jamin kualitasnya meskipun kecil tapi rasa rasa boleh diadu nah ini kali mas internet saya mas herman oke mas herman saking keseneng ke asli keseneng ini termasuk mas herman itu disamping pedagang durian juga pakar durian nah luar biasa untuk yang mau pesan boleh bisa hubungi mas herman ya sehari saja mas herman di keseneng nah itu ingin tahu nomor konsernya boleh boleh silahkan 0858 0832 3854 oke ulangi lagi mas 0858 0832 3854 oke nah ini jadi jangan takut ditipu jangan takut ketukerian tidak enak asli asli nah ini ini kalau membeli caranya tipenya langsung diserahkan ke mas herman mas herman tolong carikan yang bagus nah itu dia pasti nah ini kuning istimewa ini 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 luar biasa tebal legit ini nggak ada bijunya ini sangat istimewa nah itu durian dari mas herman termasuk yang istimewa oke semoga rezekinya rezekinya lancar laris manis dan membawa nama baik untuk ponosobo oke terima kasih terima kasih terima kasih